Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas mendapatkan masalah dengan keledenya yang seringkali menghilang dari kandang Abu Nawas pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hatim Tuan, kata Abu Nawas dengan wajah serius Keledeku seringkali menghilang dari kandang Aku khawatir ada yang mencurinya Tuan Hatim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana mengerjai Abu Nawas Baiklah Abu Nawas, kata Tuan Hatim sambil tersenyum Aku akan mengutus dua prajurit khusus untuk menjaga keledemu Tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Tanya Abu Nawas Kau harus menemukan cara agar keledek kesayanganku bisa naik ke atas menara Jawab Tuan Hakim Mendengar itu, Abu Nawas hanya terdiam Dasar Hakim Sihalan, ada rakyatnya yang butuh pertolongan Tapi malah dikerjai Gerutu Abu Nawas Setelah Abu Nawas berpikir sejenak Lalu ia mengangguk dan berkata Baik Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan Tuan Hakim membalas Bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas kembali berkata Tapi aku akan melakukannya dengan caraku Terserah Abu Nawas Atau boleh melakukannya dengan cara apapun Balas Tuan Hakim Maka diantarlah keledek Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas Lalu oleh Abu Nawas Keledek tersebut dibawa ke menara Sesampainya di sana Abu Nawas langsung memukuli keledek tersebut Ayo, naik ke atas Cepat naik Teriak Abu Nawas Keledek itu tentu saja tidak bergerak sedikitpun Tuan Hakim yang melihat itu Awalnya tertawa terpingkal-pingkal Hei Abu Nawas Apa yang sedang kau lakukan? Keledek itu tidak akan pernah bisa naik ke menara Katanya sambil tertawa Namun Abu Nawas tak menghiraukannya Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya Lama-kelamaan Pukulan yang Abu Nawas berikan Semakin keras dan kencang Sehingga keledek Tuan Hakim merintih kesakitan Apa-apaan Abu Nawas? Kau bisa membunuh keledeku Bentat Tuan Hakim Memang itu yang akan kulakukan Kalau keledek ini mati Arwahnya pasti akan terbang ke atas Jadi dia bukan hanya sampai ke atas menara Tapi akan sampai ke atas langit Jelas Abu Nawas Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledeknya Segera menghentikan perbuatan Abu Nawas Sudah, sudah Cukup Abu Nawas Hentikan perbuatanmu Baiklah Mulai nanti malam Aku akan kirim dua prajurit Untuk menjaga keledekmu Kata Tuan Hakim Sungguh sial nasib Tuan Hakim Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas Tapi malah dia yang kena apes Cerita berikutnya Dikisahkan Kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas Sedang mengalami kesusahan Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan Untuk menafkahi keluarganya Maka Pergilah Abu Nawas ke pasar Beberapa toko sudah ia datangi Hendak melamar pekerjaan Namun Tak satu pun yang berminat Menggunakan jasa tenaganya Maaf Abu Nawas Toko kami sedang sepi Jadi kami tak mampu untuk membayarmu Ucap salah satu pemilik toko Hingga waktu menjelang siang Abu Nawas masih belum juga Mendapatkan pekerjaan Dengan perasaan kecewa Abu Nawas memutuskan balik ke rumah Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi Tiba-tiba kakinya terhantuk sesuatu Karena penasaran Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan Gerutu Abu Nawas kecewa Meskipun begitu Ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah Saat ia melewati toko barang antik Ia ditegur oleh si pemilik toko Yang kebetulan adalah sahabatnya Hei Abu Nawas Dari mana? Mampirlah kemari Pintanya Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu Ia lalu dipersilahkan duduk Dan diajaknya minum secangkir teh hangat Dari pagi aku mencari pekerjaan Tapi belum juga aku dapatkan Ucap Abu Nawas membuka obrolan Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas Kamu sendiri lihat kan? Toko saya terlihat sepi Balas sahabatnya Oh iya Tadi aku menemukan koin Tapi kondisinya sudah penyok dan karatan Kalau kamu berminat ambil saja Kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya Sahabatnya itu Tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas Ini kan koin barang antik Abu Nawas Banyak yang mencarinya Kemarin saja ada sodagar kaya datang kemari Ia hendak membeli koin seperti ini Begini saja Abu Nawas Kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya Aku kasih kamu uang 300 dinar Ucap sahabatnya Kamu serius? Tanya Abu Nawas kaget Ya iyalah saya serius Balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar Setelah menerima uang tersebut Abu Nawas buru-buru pamit pulang Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya Di tengah jalan Abu Nawas berpapasan Dengan seseorang yang sedang membawa kambing Terlintaslah di benak Abu Nawas Ingin membeli kambing tersebut Untuk dijadikan hidangan Tapi sayangnya Uang yang ia punya hanya 300 dinar Kamu berminat membeli kambing ini? Tanya orang tersebut Iya Tapi uangku cuma 300 dinar Jawab Abu Nawas Tidak apa-apa Aku memang hendak menjualnya 300 dinar Balas orang tersebut Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang Dengan membawa seekor kambing Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya Abu Nawas dipanggilnya Hei Abu Nawas Sini aku beli kambingmu Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga Ucap saudagar kaya Boleh Tapi harganya 1000 dinar Jawab Abu Nawas asal-asalan Tanpa diduga saudagar kaya tersebut Menyetujuinya Ya Sini aku bayar Kata saudagar kaya Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya Sebab ia mendapat untung 700 dinar Maka pulanglah Abu Nawas Dengan membawa uang 1000 dinar Sialnya saat ia hendak masuk rumah Abu Nawas dihadang sekawanan perampok Salah satu dari mereka Mengacungkan pisau gelati ke arah Abu Nawas Berikan uangmu Atau aku akan membunuhmu Ancam si perampok Dengan tubuh gemetaran Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya Sementara istri Abu Nawas Yang melihat kejadian itu Dari balik jendela Langsung keluar dan berteriak Hei Apa yang kalian lakukan? Mendengar teriakan tersebut Para perampok ini Langsung kabur Tunggang langgang Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri Tak ingin membuat istrinya marah Abu Nawas mengangkat bahunya Dan berkata Oh bukan apa-apa Hanya sebuah koin penyok Yang kutemukan tadi pagi Abu Nawas pun berjalan Memasuki rumahnya Di dalam rumah Abu Nawas duduk termenung Ia meratapi kejadian Yang barusan menimpannya Mungkin uang tadi bukan rejeki saya Batin Abu Nawas menghibur diri Tak berselang lama Tiba-tiba pintu rumahnya Diketuk seseorang Abu Nawas beranjak dari tempat duduk Dan membukakan pintu Ternyata tamu yang datang Adalah sahabatnya Yang mempunyai toko barang-barang antik Hai Abu Nawas Ada kabar gembira untukmu Poin yang kamu temukan Ternyata laku sampai 10 ribu dinar Aku pikir akan lebih bijak Bila hasilnya dibagi dua denganmu Kata sahabatnya Tadi siangkan aku sudah memberimu 300 dinar Dan ini sisanya 4.700 dinar Silahkan diterima Ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya Alhamdulillah Terima kasih kawan Balas Abu Nawas Kesabaran hati saat menerima musibah Pasti akan berbuah kemanisan Cerita berikutnya Pada suatu hari Seorang sodagar yang sangat terkenal kaya Akan mengadakan pesta besar-besaran Dan terbilang cukup mewah Karena yang mengadakan pesta adalah sodagar kaya Sudah barang tentu Yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya Tapi beda dengan Abu Nawas Meskipun Abu Nawas bukanlah orang kaya Ia juga diundang ke pesta tersebut Sebab Abu Nawas adalah seorang tokoh yang sangat terkenal Dengan senang hati Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang Selepas waktu asar Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya Agar saat berada di pesta nanti Ia bisa makan sebanyak-banyaknya Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam Matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat Perlahan langit mulai berwarna keemasan Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah sodagar kaya Sesampainya di sana Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul Ada juga beberapa tamu yang baru datang Hampir semua orang yang hadir menggunakan jubah kebesarannya Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang Belum lagi warnanya yang telah memudar Jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara Melihat kondisi yang demikian Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas Dengan perasaan kecewa ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Tak lama setelah itu Abu Nawas kembali ke pesta Tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah Sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa Berbeda dari sebelumnya Kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah Abu Nawas diantar masuk ke dalam duduk bersama tamu-tamu yang lain Ia pun dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat Tapi Abu Nawas bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang Ia malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut Abu Nawas justru membuka jubah indahnya Dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan sambil berteriak Hai jubah indah makanlah hidangan itu Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan Termasuk si tuan rumah sendiri Ia memandang Abu Nawas penuh keheranan Lalu Abu Nawas kembali berkata Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang Tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku Apalagi sampai mempersilahkan untuk makan Tapi setelah aku kembali kesini dengan memakai jubah indah Aku disambut dengan ramah Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus Dan dihidangkan makanan yang enak-enak Jadi makanan ini adalah hak jubahku Bukan hak saya Ucap Abu Nawas menjelaskan Semua tamu yang hadir termasuk si tuan rumah Langsung tersadar akan kekeliruannya Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas Cerita berikutnya Pada suatu hari Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid Melihat kehadiran Abu Nawas Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita Wahai sahabatku Sudah lama kita tidak bertemu Kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar Di sela-sela obrolannya Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar Sekarang kamu suka pelihara burung milik Burungnya bagus sekali Tanya Abu Nawas Iya Abu Sekedar untuk mengusir kejenuhan Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi Tapi tidak aku berikan Jawab Hamid Kenapa? Kan kamu dapat untung besar Tanya Abu Nawas heran Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas Sayang kalau sampai dijual Balas Hamid Setelah waktu menjelang sore Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya Jangan sungkan-sungkan Seringlah main kesini Abu Nawas Ucap Hamid Insya Allah sahabatku Balas Abu Nawas Beberapa hari kemudian Burung milik Hamid hilang dicuri Hal itu membuat Hamid sedih Ia bertanya kepada orang-orang Tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya Kemudian Hamid membuat sayembara Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya Akan diberi imbalan hadiah uang banyak Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu Sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya Solusi terakhir yang ia tempuh adalah Dengan meminta bantuan sahabatnya Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya Apakah kamu punya dugaan Siapa kira-kira yang mencuri burungmu Tanya Abu Nawas Yang jelas orang dekat Abu Nawas Bisa jadi tetangga saya Mungkin juga kawan saya Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh Jawab Hamid Sejenak Abu Nawas terdiam Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas Aku punya ide Undang semua orang-orang terdekatmu Ajak mereka makan siang di rumahmu Perintah Abu Nawas Mendengar itu Hamid pun kaget Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi diantara mereka adalah pencurinya Tanya Hamid Jika kau ingin tahu pelakunya Turuti saja perkataanku Jangan banyak bertanya Biarkan aku yang bekerja Ucap Abu Nawas menegaskan Baiklah Abu Nawas Saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu Balas Hamid mengiakan Esok harinya Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas Ia mengundang orang-orang dekatnya Mereka adalah tetangga Hamid Dan kawan-kawan Hamid Setelah semuanya berkumpul Mereka disuguhi hidangan makan siang Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata Apakah kalian tahu Kenapa kita diundang? Mereka menjawab Untuk makan-makan Abu Nawas kembali bertanya Dalam rangka apa kita diundang? Salah satu dari mereka bercerletuk Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas Sepontan para hadirin tertawa Mendengar perkataan tersebut Tepat sekali Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya Apakah kalian siap untuk bersumpah Bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid Tantang Abu Nawas Suasana yang tadinya penuh gelat tawa Mendadak berubah menjadi tegang Jangan tegang begitu Saya hanya bercanda Ucap Abu Nawas meredakan suasana Begini kawan-kawan Untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya Saya dan Hamid melihat pelakunya Dia ada di sini bersama kalian Mendengar hal itu Orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid Menjadi penasaran Siapa orangnya? Kami ingin tahu Tanya mereka Tidak perlu aku sebutkan Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya Di lain waktu Tutur Abu Nawas Jawaban Abu Nawas Membuat mereka tidak terima Mereka protes dan berkata Tidak bisa Abu Nawas Kami harus mengetahuinya sekarang juga Kami akan menghukum dan mengusirnya Situasi pun semakin memanas Dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas Tidak perlu kalian lakukan itu Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut Balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid Wahai Hamid Beritahu kami siapa pelakunya Desak mereka Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas Iya Memang saya dan Abu Nawas Sudah mengetahui pelakunya Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak Biarkan dia yang atur Jawaban Hamid Malah membuat mereka semakin emosi Kami tidak akan meninggalkan rumah ini Sebelum kami mengetahui siapa pelakunya Kata mereka serempak Baiklah Jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya Saya akan menyebutkan ciri-cirinya Pencuri itu Ialah lelaki yang di kepalanya Terdapat sehelai bulu burung Ucap Abu Nawas menjelaskan Para hadirin akhirnya senang Mereka saling melirik satu sama lain Namun ada satu orang yang nampak tegang Dia menaruh tangannya di atas kepala Dan mulai merabah-rabah rambutnya Untuk mencari sehelai bulu burung Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak Dan menunjuk orang tersebut Dia pelakunya Dia yang telah mencuri burungnya Hamid Orang itu tak bisa mengelak Terpaksa ia mengaku perbuatannya Singkat cerita Burung Hamid akhirnya bisa ditemukan Sebagai rasa terima kasihnya Hamid memberikan sejumlah uang Kepada Abu Nawas Cerita berikutnya Menjelang pagi hari Suasana kota Bagdad cukup ramai Seperti biasanya Orang-orang berlalu-lalang Melakukan berbagai aktivitas mereka Sementara Abu Nawas memutuskan Untuk sedikit berkeliling Di sekitar tempat ia tinggal Cuaca yang cerah Seolah mendukung kegiatan Abu Nawas Berjalan keliling Menyusuri kota Sesekali Dia tersenyum Dan berhenti sejenak Manakala Ada salah seorang Menyapanya Karena sikapnya ini Tidak heran Bila banyak orang Yang mengenalnya Sebagai sosok Yang ramah Kepada siapapun Meskipun Abu Nawas Terkenal sebagai Sendikiawan pandai Belum lagi Dia adalah penyair yang mashur Tapi Abu Nawas Mau bergaul Dengan siapa saja Hal itulah Yang membuat dirinya Dihormati Dan disegani oleh Masyarakat Saat sedang asik Menikmati suasana pagi Tanpa sengaja Abu Nawas Melewati Depan rumah Hakim kota Rumahnya Megah dan besar Seperti layaknya Rumah pejabat Pada umumnya Kebetulan Tuan Hakim Sedang duduk santai Di halaman rumahnya Hakim kota ini Terkenal pandai Dan sangat bijak Dalam memutuskan Persoalan Bisa dikatakan Dialah satu-satunya Hakim Sendikiawan Di kota Bagdad Melihat Abu Nawas Lewat di depan rumahnya Tuan Hakim Segera menyapanya Hei Abu Nawas Mau kemana? Tanya Tuan Hakim Biasalah Tuan Jalan-jalan Menghilangkan rasa suntuk Jawab Abu Nawas Tunggu Abu Nawas Jangan pergi dulu Cegah Tuan Hakim Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali Tanya Abu Nawas Sini Mampir ke rumahku Ada yang ingin saya tanyakan Ujar Tuan Hakim Abu Nawas Lalu diajaknya masuk Dan dipersilahkan Duduk di ruang tamu Karena tidak terbiasa Duduk di kursi yang Empuk dan mewah Membuat Abu Nawas Agak canggung Hakim kota itu Lalu mulai mengutarakan Pemikirannya kepada Abu Nawas Seandainya Manusia Mau mematuhi hukum Dan etika Pastilah Dunia menjadi aman Dan tentram Mendengar ucapan Tuan Hakim Abu Nawas Buru-buru Membantahnya Bukan manusia Yang mematuhi hukum Tuan Hakim Tapi sebaliknya Justru hukumlah Yang seharusnya Menyesuaikan Kemanusiaan Hakim kota Mencoba berkelit Untuk membenarkan Pendapatnya Ia ingin menguji Kecerdasan Abu Nawas Dengan mengajaknya Aduh argumentasi Begini saja Abu Nawas Anda kan terkenal Sebagai cendikiawan Saya ingin Dengar pendapat Anda Seandainya Anda disuruh Memilih Kekayaan Atau Kebijaksanaan Manakah Yang akan Anda Pilih Tanya Tuan Hakim Tanpa berpikir Panjang Abu Nawas Langsung menjawabnya Tentu saja Saya pilih Kekayaan Mendengar Jawaban tersebut Hakim kota Menatap Abu Nawas Dan tersenyum Sinis Seolah Abu Nawas Tidak layak Disebut Sebagai cendikiawan Sungguh Sangat memalukan Anda adalah Cendikiawan Yang diakui Oleh masyarakat Tapi Jawaban yang Anda katakan Sama sekali Tidak mencerminkan Seorang cendikiawan Mengapa Saya berkata Demikian Karena Anda lebih Memilih Kekayaan Dibandingkan Kebijaksanaan Tutur Tuan Hakim Namun Dengan santainya Abu Nawas Balik bertanya Kalau Tuan sendiri Apa yang akan Tuan pilih Kekayaan Atau Kebijaksanaan Tentu saja Saya akan memilih Kebijaksanaan Jawab Tuan Hakim Tegas Sesaat Abu Nawas Menatap Tuan Hakim Dengan penuh Senyuman Terbukti Bukan Semua orang Akan memilih Untuk mendapatkan Apa yang belum Dimilikinya Ujar Abu Nawas Abu Nawas Pun menutup Perbincangan Mereka berdua Dan pamit Pergi Kepada Tuan Hakim Sementara Tuan Hakim Tak bisa berkata Apa-apa Mendengar penuturan Abu Nawas Memang Tidak Salah Kalau masyarakat Menganggap Abu Nawas Sebagai Sendikiawan Yang pintar Dan Cerdik Kumam Tuan Hakim Dalam hati Cerita Berikutnya Suatu hari Abu Nawas Pergi ke hutan Untuk mencari Gayu bakar Disela-sela Kesibukannya Menebang kayu Ia dikejutkan Oleh kehadiran Seekor tupai Tupai tersebut Berlari Kesana Kemari Seakan Asik Bermain Abu Nawas Yang baru Pertama kali Melihat hewan Seperti itu Tentu saja Menjadi heran Dan penasaran Maka Ia pun Berniat Memburunya Setelah Berupaya Keras Akhirnya Abu Nawas Berhasil Menangkap Tupai tersebut Hewan ini Aneh Aku harus Menunjukkannya Kepada Orang-orang Kata Abu Nawas Dalam hati Lantas Ia menaruh Tupai itu Di dalam Karung Dan Mengikatnya Dengan kuat Kali ini Abu Nawas Pulang Lebih cepat Bahkan Ia tidak Membawa Kayu Seperti Biasanya Ia hanya Membawa Karung Yang Berisi Tupai Melihat itu Istrinya Pun heran Mana Kayunya Kenapa Malah Membawa Karung Tanya Sang Istri Wahai Istriku Aku Punya Kabar Baik Tadi Sewaktu Aku Di Hutan Aku Menangkap Hewan Langka Dan Aneh Sekarang Hewannya Ada Di Karung Ini Rencananya Aku Akan Memanggil Penduduk Kampung Dan Memperlihatkan Hewan Ini Semoga Mereka Mengenalinya Lalu Aku Akan Menjualnya Dengan Harga Tinggi Balas Abu Nawas Ucapan Abu Nawas Membuat Sang Istri Penasaran Dan Ingin Membuka Karung Nya Jangan Dibuka Nanti Dia Bisa Kabur Sergah Abu Nawas Selanjutnya Abu Nawas Berpesan Kepada Istrinya Aku Akan Pergi Memanggil Orang-orang Datang Kemari Awas Jangan Sampai Dibuka Karung Setelah Abu Nawas Pergi Sang Istri Sangat Penasaran Ingin Mengetahui Hewan Apa Yang Di Dalam Karung Aku Akan Melihatnya Sebentar Lagian Suamiku Juga Tidak Akan Tahu Kata Istrinya Dalam Hati Ketika Talinya Dilepas Dan Membuka Karung Hewan Tupai Itu Langsung Loncat Keluar Hanya Dengan Sekejap Mata Tupai Itu Lari Keluar Rumah Istri Abu Nawas Pun Bingung Apa Yang Harus Dia Berbuat Seandainya Abu Nawas Tahu Pasti Dia Akan Kena Marah Setelah Lama Berpikir Istri Abu Nawas Tak Menemukan Cara Kecuali Menaruh Butiran Gandum Kedalam Karung Dan Mengikatnya Kembali Seperti Semula Sang Istri Mengira Abu Nawas Tidak Akan Datang Bersama Siapapun Dengan Begitu Urusannya Pun Selesai Selang Beberapa Saat Kemudian Abu Nawas Disertai Tokoh Masyarakat Termasuk Wakil Hakim Dan Beberapa Orang Lainya Datang Untuk Melihat Fenomena Langkah Ini Abu Nawas Pun Mempercilahkan Mereka Masuk Kedalam Rumah Sang Sang Istri Tak Menyangka Kalau Abu Nawas Membawa Tamu Sebanyak Ini Lalu Abu Nawas Berkata Kepada Para Tamunya Saya Akan Memperlihatkan Kepada Kalian Makhluk Yang Langkah Ini Kata Abu Nawas Sambil Melepas Tali Karung Orang Orang Yang Hadir Menyimak Dengan Seksama Dan Mereka Mulai Memperhatikan Karung Tersebut Namun Ketika Karung Dibuka Ternyata Isinya Biji Gandum Hal Ini Membuat Abu Nawas Terkejut Apa Yang Harus Aku Katakan Padahal Aku Mengundang Mereka Untuk Sesuatu Yang Aneh Tapi Abu Nawas Tidak Kehilangan Akal Ia Kemudian Berkata Kepada Mereka Yang Hadir Apakah Kalian Tahu Betapa Banyak Manfaat Dari Makhluk Ini Maksudmu Butiran Gandum Abu Nawas Tanya Mereka Iya Betul Sekali Aku Berhasil Mengumpulkan Butiran Gandum Yang Dibuang Orang Orang Di Depan Rumahku Sampai Terkumpul Beberapa Kilogram Jawab Abu Nawas Lalu Maksudnya Apa Abu Nawas Tanya Mereka Kembali Begini Kawan Kawan Seandainya Aku Mengumpulkan Butiran Butiran Gandum Yang Berserakan Dari Setiap Rumah Dan Ladang Berapa Banyak Gandum Yang Berhasil Aku Kumpulkan Tanya Balik Abu Nawas Tentu Lumayan Banyak Abu Nawas Jawab Mereka Nah Itu Kalian Tahu Kenapa Kita Tidak Memperdulikan Nikmat Dari Allah Kawan Kawan Aku Memiliki Usulan Bagaimana Kalau Orang Orang Yang Membuang Biji Gandum Supaya Didenda Ujar Abu Nawas Mereka Berkata Iya Benar Sekali Aku Setuju Abu Nawas Dengan Begitu Kita Tidak Akan Mengeluh Kekurangan Gandum Baiklah Abu Nawas Kita Akan Menyampaikan Usulanmu Kepada Hakim Kata Mereka Serempat Akhirnya Abu Nawas Merasa Lega Ia Berhasil Lolos Dari Rasa Malu Tapi Ia Masih Bingung Bagaimana Mungkin Seekor Hewan Bisa Berubah Jadi Biji Gandum Di Hari Berikutnya Seperti Biasa Abu Nawas Pergi Mencari Kayu Di Hutan Di Sana Ia Kembali Melihat Seekor Tupai Sedang Berlari Dasar Binatang Hantu Bagaimana Kau Bisa Menjelma Menjadi Gandum Kata Abu Nawas Dengan Kesal Cerita Berikutnya Dikisahkan Abu Nawas Mempunyai Tetangga Yang Kaya Raya Tapi Tetangganya Ini Terkenal Sangat Pelit Beda Dengan Abu Nawas Meskipun Hidupnya Pas-pasan Tapi Dermawan Suatu Ketika Saat Abu Nawas Sedang Duduk Santai Di Depan Rumah Tetangganya Yang Kaya Itu Menghampirinya Ia Menghasut Abu Nawas Untuk Tidak Menafkahi Keluarganya Agar Menjadi Kaya Raya Seperti Dia Aku Memang Ingin Kaya Tapi Tidak Dengan Cara Sepertimu Ucap Abu Nawas Tapi Kan Yang Penting Kaya Abu Nawas Timbal Tetangganya Apakah Kau Ingin Aku Jadi Sepertimu Meminjam Segala Keperluan Dari Tetangga Sedangkan Hartamu Sendiri Tidak Kau Manfaatkan Balas Abu Nawas Lihatlah Aku Hartaku Banyak Abu Nawas Tidak Seperti Kamu Miskin Dan Tak Punya Apa-Apa Kata Tetangganya Apa Pentingnya Punya Harta Tapi Tidak Tidak Kau Manfaatkan Tutur Abu Nawas Bagiku Melihat Kelawannya Saja Sudah Cukup Abu Nawas Jawab Tetangganya Beberapa Hari Kemudian Tetangganya Ini Kembali Mendatangi Rumah Abu Nawas Ada Apa Lagi Datang Kemari Mau Menghasutku Lagi Tanya Abu Nawas Dengan Ketus Jangan Suka Berperasangka Buruk Begitu Abu Nawas Saya Datang Kemari Ingin Pinjam Kledaimu Jawab Tetangganya Hartamu Kan Banyak Kenapa Tidak Beli Kledai Ujar Abu Nawas Selama Aku Masih Bisa Pinjam Sama Tetangga Kenapa Harus Membeli Kledai Yang Ada Nanti Hartaku Berkurang Balas Tetangganya Memang Benar Benar Kamu Bukan Saja Pelit Tapi Bahil Tutur Abu Nawas Namun Walau Bagaimanapun Abu Nawas Tidak Tega Melarang Ia pun Meminjamkan Kledai Kepadanya Setelah Waktu Menjelang Sore Tetangganya Datang Untuk Mengembalikan Kledai Abu Nawas Ini Ini Saya Kembalikan Kledai Tapi Saya Minta Bayaran Satu Dinar Abu Nawas Kata Tetangganya Kepada Abu Nawas Mendengar Itu Abu Nawas Menjadi Heran Kamu Yang Meminjam Kledai Tapi Kamu Yang Meminta Bayaran Apa Aku Tidak Salah Dengar Tanya Abu Nawas Mulai Emosi Jangan Marah Dulu Abu Nawas Dengarkan Penjelasanku Tadi Sewaktu Di Jalan Kledai Merasakan Lapar Lalu Aku Membelikan Dia Rumput Jawab Tetangganya Apa Kau Tidak Malu Kamu Sering Pinjam Kledai Ku Dan Aku Tidak Pernah Meminta Bayaran Kata Abu Nawas Semakin Emosi Sudahlah Aku Tak Ingin Bertengkar Dengan Nih Uang Satu Dinar Untuk Tapi Ingat Jangan Harap Aku Akan Meminjamkan Lagi Keledai Kepadamu Ucap Abu Nawas Melanjutkan Dengan Senang Hati Tetangganya Mengambil Uang Satu Dinar Dan Pulang Ke Rumah Sementara Itu Abu Nawas Memikirkan Sebuah Rencana Untuk Memberi Pelajaran Kepada Tetangganya Siasat Pun Disusun Abu Nawas Berangkat Ke Pasar Membeli Beji Baru Lalu Ia pergi Menemui Penjual Keledai Dan Membayarnya Terlebih Dahulu Untuk Seekor Keledai Yang Akan Diambil Di lain Waktu Kemudian Kemudian Dia Pergi Menemui Penjual Buah Buahan Dan Membayar Harganya Terlebih Dahulu Dia Juga Menemui Penjual Burung Dan Membayarnya Setelah Semuanya Selesai Abu Nawas Memulai Jebakannya Ia Sengaja Duduk Di Depan Rumah Dengan Menggunakan Beji Barunya Melihat Hal Itu Tetangganya Yang Kaya Tapi Bahil Tertarik Dan Ingin Meminjamnya Ia Pun Segera Menghampiri Abu Nawas Peci Indah Sekali Abu Nawas Berapa Harganya Tanya Si Tetangga Ini Peci Keramat Warisan Dari Leluhurku Tidak Bisa Dinilai Dengan Harga Jawab Abu Nawas Keramat Apanya Kamu Suka Mengada Ada Abu Nawas Balas Tetangganya Kamu Ingin Bukti Ayo Ikut Aku Sekarang Timbal Abu Nawas Mereka Berdua Lalu Pergi Ketempat Si Penjual Keledai Mau Ngapain Kita Kesini Tanya Tetangganya Terlihat Bingung Selama Inikan Kamu Selalu Pinjam Keledai Sekarang Saya Akan Belikan Untukmu Balas Abu Nawas Kemudian Si Penjual Memberikan Keledainya Kepada Abu Nawas Lalu Abu Nawas Berkata Kepada Tetangganya Ini Keledai Untukmu Silahkan Dibawa Tetangganya Senang Bukan Main Tapi Rasa Senangnya Langsung Berganti Jadi Takju Pasalnya Ia Melihat Ketika Si Penjual Minta Bayaran Abu Nawas Malah Melepas Peci Dan Menggosoknya Baik Sudah Lunas Kata Si Penjual Keledai Abu Nawas Lalu Mengajak Tetangganya Ketempat Pasar Buah Setelah Abu Nawas Mengambil Buah Dan Memasukkannya Kedalam Keranjang Ia Cukup Menggosokkan Peci Dan Si Penjual Buah Langsung Mengatakan Baik Sudah Lunas Begitu Juga Saat Membeli Burung Cukup Dengan Menggosok Peci Si Penjual Burung Langsung Berkata Baik Sudah Lunas Rentetan Peristiwa Tersebut Membuat Tetangganya Heran Dan Terpana Sungguh Ajaib Benar-benar Ajaib Kumam Tetangganya Hei Abu Nawas Juallah Pecimu Padaku Pinta Tetangganya Tidak Mungkin Ini Peci Warisan Saya Tidak Berani Menjualnya Sahut Abu Nawas Saya Beli Dengan Harga 2000 Dinar Abu Nawas Kata Tetangganya Abu Nawas Terperanjat Mendengarnya 2000 Dinar Bisa Buat Beli Rumah Baru Pikir Abu Nawas Aduh Gimana Ya Sebenarnya Saya Keberatan Tapi Saya Juga Tidak Tega Menolak Permintaanmu Mengingat Kamu Adalah Tetangga Dan Juga Sahabat Saya Kata Abu Nawas Berpura Sudahlah Abu Nawas Jual Saja Padaku Desak Tetangganya Baiklah Kalau kau Memaksa Jawab Abu Nawas Setelah Transaksi Selesai Abu Nawas Pulang Dengan Membawa Uang 2000 Dinar Esok Harinya Si tetangga Mendatangi Rumah Abu Nawas Dengan Penuh Emosi Kamu Telah Menipuku Abu Nawas Menipumu Bagaimana Tanya Abu Nawas Saat Aku Praktekan Ketika Beli Baju Si Penjual Tetap Minta Bayaran Padahal Aku Sudah Menggosok Peci Tersebut Berkali-kali Mana Uangku Yang 2000 Dinar Ayo Kembalikan Dan Ini Pecimu Peci Ini Tidak Bisa Bikin Gratis Saat Belanja Ucap Tetangganya Yang Bilang Bisa Bikin Gratis Siapa Aku Kan Hanya Mengatakan Ini Peci Warisan Leluhur Ujar Abu Nawas Dan Saya Tidak Menyuruhmu Untuk Meniru Apa Yang Saya Perbuat Kata Abu Nawas Melanjutkan Kini Si Tetangga Telah Mendapatkan Balasan Atas Perbuatan Yang Dilakukannya Kepada Abu Nawas Cerita Berikutnya Dikisahkan Ada seorang Pemuda Bernama Malik Bindinar Ia adalah Pemuda Kaya Yang juga Merupakan Keluarga Kerajaan Menjadi Bagian Dari Orang-orang Kerajaan Orang tua Malik Bindinar Tentu Lebih Memilih Anaknya Untuk Menggantikan Posisinya Gelak Di Kerajaan Sehingga Setiap Hari Ia Membawa Putranya Menuju Kerajaan Selain Untuk Mengajarkan Beragam Pekerjaan Di Sana Harapan Orang Tuanya Juga Agar Anaknya Bisa Membantunya Dan Benar Saja Ia Terkadang Bertugas Menggantikan Ayahnya Yang Kebetulan Sedang Ada Halangan Tidak Lama Kemudian Ia Pun Diangkat Menjadi Pejabat Tinggi Yaitu Sebagai Kepala Prajurit Kerajaan Dengan Jabatannya Tersebut Malik Bindinar Mendapatkan Gaji Yang Sangat Besar Karena Hidupnya Penuh Dengan Gelimang Harta Membuat Dirinya Tenggelam Kedunia Hitam Hidupnya Hanya Digunakan Untuk Berfoya-foya Minum Homer Bersina Dan Semacamnya Hal Itu Sudah Menjadi Kegiatan Yang Biasa Ia Lakukan Suatu Suatu Hari Malik Bindinar Mendambakan Seorang Wanita Untuk Dijadikannya Seorang Istri Lalu Salah Satu Kawannya Menawarkan Budak Wanita Kepadanya Tanpa Pikir Panjang Malik Bindinar Langsung Mengiakan Dan Membelinya Dengan Kontan Bahkan Karena Kecantikannya Yang Melebihi Budak Pada Umumnya Ia Relah Membeli Dengan Harga Yang Sangat Mahal Setelah Lama Hidup Bersama Dengan Malik Sang Budak Pun Akhirnya Hamil Dan Melahirkan Bayi Perempuan Bayi Tersebut Ia Beri Nama Fatimah Sebagai Seorang Ayah Tentu Ia Sangat Menyayangi Putrinya Seiring Berjalannya Waktu Fatimah Kini Tumbuh Besar Dan Menjadi Anak Putri Yang Cantik Maka Bertambah Cinta Dan Sayanglah Malik Kepada Anak Semata Wayang Tersebut Suatu Kali Saat Malik Minuman Keras Fatimah Segera Merebut Gelasnya Dan Menumpahkannya Ke Baju Malik Bindinar Dan Itu Fatimah Lakukan Setiap Kali Saat Melihat Ayahnya Akan Minum Minuman Keras Meskipun Malik Terkenal Pemarah Namun Ia Hanya Tersenyum Dengan Ulah Fatimah Itu Karena Rasa Cintanya Dan Sayangnya Sejak Saat Itulah Sedikit Demi Sedikit Malik Mulai Meninggalkan Maksiat Demi Putri Tercintanya Namun Kebahagiaan Yang Dirasakan Malik Tidak Berlangsung Lama Anak Putrinya Harus Meninggal Di Usia Tiga Tahun Setelah Kematian Putrinya Malik Bindinar Dirundung Kesedihan Yang Tiada Tara Hingga Akhirnya Ia Pun Kembali Tenggelam Kedalam Kemaksiatan Ia Kini Menjadi Pribadi Yang Lebih Buruk Dari Sebelumnya Setiap Malamnya Hanya Ia Habiskan Untuk Mabuk Mabukan Hingga Pada Suatu Malam Saat Ia Tengah Mabuk Berat Ia Pun Tertidur Dalam Tidurnya Ia Bermimpi Seolah Hari Kiamat Tiba Matahari Gelap Lautan Menjelma Menjadi Api Bumi Pun Bergoncang Segenap Manusia Berkumpul Secara Berkelompok Di Tengah Rasa Kebingungannya Tiba Tiba Terdengar Suara Misterius Suara Tersebut Memanggil Satu Persatu Manusia Untuk Dihisab Tidak Lama Kemudian Giliran Suara Itu Memanggil Namanya Padang Mahsar Yang Semula Penuh Sesak Dengan Manusia Tiba Tiba Menjadi Sepita Ada Siapapun Hanya Tinggal Dirinya Seorang Di Saat Itulah Muncul Ular Besar Dan Ganas Mengejar Dirinya Dengan Mulu Terbuka Seakan Ingin Menerkam Dirinya Merasa Keselamatannya Terancam Malik Bindinar Segera Berlari Penuh Ketakutan Di Tengah Pelarianya Malik Melihat Seorang Lelaki Tua Yang Lemah Wahai Tuan Seh Tolonglah Aku Selamatkan Aku Dari Ular Besar Itu Pinta Malik Bindinar Kepada Lelaki Tua Aku Ini Lelaki Lemah Dan Tua Mana Mungkin Bisa Menolongmu Jawab Lelaki Tua Tersebut Lalu Si Lelaki Tua Menyarankan Supaya Malik Bindinar Lari Ke Suatu Tebing Dengan Harapan Bisa Selamat Mendengar Jawabannya Itu Malik Bindinar Semakin Panik Dan Lari Jauh Hingga Menaiki Tebing Yang Ditunjukkan Ternyata Tebing Tersebut Adalah Tebing Neraka Di Bawahnya Terdapat Api Yang Menyala Nyala Ia Pun Segera Berbalik Arah Dan Berlari Menghindari Kejaran Ular Raksasa Malik Bindinar Kembali Menghampiri Kakek Tua Untuk Meminta Tolong Tolonglah Aku Selamatkan Aku Dari Ular Besar Itu Pinta Malik Bindinar Melihat Keadaan Malik Yang Malang Si Lelaki Tua Itu Merasa Ibah Sambil Menangis Ia Kembali Menyarankan Agar Malik Bindinar Berlari Ke Arah Gunung Tanpa Membuang Waktu Malik Menuruti Saran Lelaki Tua Itu Ia Berlari Sangat Kencang Sementara Si Ular Masih Terus Mengejarnya Setelah Sampai Di Atas Gunung Ia Melihat Ada Sekelompok Anak Kecil Yang Sedang Bermain Main Melihat Kehadiran Malik Bindinar Anak Anak Tersebut Berteriak Kepada Seorang Gadis Kecil Yang Sedang Berada Di Tengah Mereka Hai Fatimah Tolonglah Ayahmu Tolonglah Ayahmu Mendengar Hal Itu Malik Bindinar Pun Kaget Bercampur Bahagia Anak Putrinya Yang Meninggal Di Usia Tiga Tahun Berada Di Antara Anak Anak Tersebut Lalu Fatimah Menghampiri Ayahnya Tangan Kanannya Memegang Tangan Sang Ayah Sedangkan Tangan Kirinya Mengusir Ular Besar Yang Sedari Tadi Mengejarnya Ular Besar Itu Pun Langsung Menghilang Seketika Malik Bindinar Peristiwa Tersebut Kemudian Fatimah Duduk Di Pangkuan Malik Bindinar Sebagaimana Di Dunia Dulu Wahai Ayah Belumkah Datang Waktunya Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Tunduk Hati Mereka Mengingat Allah Kata Fatimah Kepada Malik Bindinar Sang Ayah Lalu Meminta Penjelasan Perihal Ular Raksasa Yang Mengejarnya Fatimah Lalu Berkata Ular Raksasa Yang Mengejar Ayah Itulah Gambaran Perbuatan Buruk Ayah Yang Suatu Saat Nanti Akan Membuat Ayah Celaka Sedangkan Lelaki Tua Yang Ayah Mintai Tolong Itu Merupakan Wujud Amal Baik Ayah Yang Tak Pernah Dipelihara Sehingga Ia Sendiri Menangis Lemah Tak Berdaya Dan Tak Bisa Menolong Seandainya Saja Ayah Tidak Melahirkanku Dan Seandainya Saja Aku Tidak Mati Saat Masih Kecil Tidak Akan Ada Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Ayah Kata Fatimah Menjelaskan Seketika Malik Bindinar Kaget Dan Terbangun Dari Mimpinya Ia Pun Menangis Dan Menyesali Semua Perbuatan Jahatnya Ia Juga Menghancurkan Semua Botol Minuman Kerasnya Dan Bertaubat Kepada Allah Setelah Pertobatannya Malik Bindinar Memilih Hidup Menyendiri Semua Harta Kekayaannya Ia Tinggalkan Ia Menetap Di sebuah Rumah Kecil Yang Jauh Dari Pemukiman Penduduk Hingga Pada Suatu Ketika Ada Seorang Pencuri Memasuki Rumah Malik Bindinar Saat Itu Malik Bindinar Tengah Solat Malam Si Pencuri Merasa Kecewa Karena Ia Tak Mendapati Barang Berharga Untuk Bisa Diambilnya Ia Lantas Memutuskan Untuk Meninggalkan Rumah Malik Bindinar Tapi Saat Ia Hendak Keluar Malik Bindinar Keburu Memerkokinya Awalnya Si Pencuri Hendak Menusuknya Pake Belati Ia Khawatir Apabila Malik Bindinar Melawan Ataupun Berteriak Namun Malik Justru Bersikap Tenang Bahkan Ia Mengucapkan Salam Dengan Lembut Wahai Saudaraku Semoga Allah Memaafkan Kamu Telah Memasuki Rumah Saya Dan Tidak Menemukan Barang Berharga Tapi Saya Tidak Ingin Kamu Pergi Tanpa Mendapatkan Apapun Berhudulah Dan Sholat Berdo'alah Kepada Allah Karena Jika Kamu Melakukannya Kamu Akan Meninggalkan Rumah Saya Dengan Membawa Harta Yang Lebih Besar Daripada Yang Kamu Inginkan Kata Malik Bindinar Si Pencuri Tak Menyangka Dengan Sikap Malik Bindinar Ia Merasa Tersanjung Oleh Sopan Santun Dan Tutur Katanya Karena Merasa Tidak Enak Hati Si Pencuri Menuruti Perkataan Malik Bindinar Ia Pun Menghabiskan Sepanjang Malam Dengan Sholat Dan Bersikir Setelah Menjelang Subuh Si Pencuri Malah Meminta Untuk Menginap Di rumah Malik Bindinar Malik Bindinar Pun Mengizinkannya Selama Sepekan Si Pencuri Diajari Berbagai Ilmu Agama Oleh Malik Bindinar Si Pencuri Yang Awalnya Hendak Berbuat Jahat Kini Justru Bertobat Dan Menjadi Orang Yang Baik Dan Menjadi Orang Yang Sangat Alim Suatu Kali Saat Malik Bindinar Hendak Menunaikan Ibadah Haji Di Tengah Perjalanan Ia Menjumpai Burung Gagat Yang Terbang Rendah Burung Gagat Tersebut Membawa Sepotong Roti Di Paruh Karena Penasaran Malik Pun Diam-diam Mengikutinya Dari Belakang Malik Menduga Gagat Yang Terbang Tersebut Pasti Menyimpan Suatu Rahasia Oleh Karenanya Ia Terus Saja Mengikutinya Hingga Sampailah Ia Di Depan Sebuah Gua Kemudian Burung Gagat Tersebut Memasukinya Ternyata Roti Yang Dibawa Burung Gagat Diberikan Kepada Lelaki Tua Yang Tengah Terikat Di Dalam Gua Burung Gagat Tersebut Lalu Menyuapinya Sedikit Demi Sedikit Setelah Burung Gagat Itu Kembali Terbang Dan Tidak Terlihat Lagi Malik Cepat Mendekati Kakek Yang Terikat Dan Membuka Tali Ikat Siapa Engkau Apa Yang Telah Menimpamu Tanya Malik Bindinar Aku Sedang Dalam Perjalanan Menunaikan Ibadah Haji Namun Ketika Dalam Perjalanan Hartaku Dirampok Oleh Penyamun Lalu Tangan Dan Kakiku Diikat Oleh Mereka Setelah Itu Aku Dilemparkan Ke Gua Ini Jelas Kakek Tua Itu Malang Sekali Nasib Aku Kesini Mengikuti Burung Gagat Yang Membawa Roti Di Paruh Tampaknya Burung Itu Memberikan Roti Itu Kepadamu Tanya Malik Bindinar Ia Yang Disuapkanya Kepadaku Tadi Adalah Roti Setiap Hari Ia Memberiku Makanan Dan Minuman Ujar Kakek Tua Subhanallah Ilmu Apa Yang Kau Miliki Sampai Burung Gagat Itu Sedemikan Tentuknya Padamu Tanya Malik Bindinar Tidak Ada Selama Lima Hari Sejak Aku Disini Aku Hanya Bersabar Dan Berdoa Dalam Doaku Aku Berkata Wahai Zat Yang Berfirman Dalam Kidabnya Percayalah Bahwa Allah Akan Mengabulkan Doa Hembanya Yang Ditimpa Kemalangan Aku Sekarang Membutuhkan Pertolonganmu Maka Rahmatilah Aku Kemudian Allah Mengabulkan Doaku Dengan Mengutus Ekor Burung Gagat Untuk Melayani Seluruh Kebutuhanku Tutur Tagek Tua Engkau Sudah Bebas Sekarang Bagaimana Kalau Kita Lanjutkan Perjalanan Menuju Tanah Suci Biarlah Bekalku Ini Kita Makan Bersama Selama Di Perjalanan Ajak Malik Bindinar Kakek Tua Yang Tadi Terikat Itu Sangat Bersyukur Kepada Allah Dan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Malik Bindinar Mereka Berduapun Kemudian Pergi Meninggalkan Goa Itu Untuk Melanjutkan Perjalanan Cerita Berikutnya Dikisahkan Di masa musim 4 seklik Kondisi keuangan rumah tangga Abu Nawas Mengalami kesulitan Jangankan untuk membeli baju Untuk membeli makanan saja Dia tidak punya uang Tentu saja hal ini Membuat Abu Nawas berpikir keras Untuk mendapatkan penghasilan Ia sudah berusaha Kesalah kemari Untuk mencari pekerjaan Tapi belum juga Ia dapatkan Wahai suamiku Juallah apa saja Yang kita punya Supaya kita bisa Beli makanan Kata sang istri Menyarankan Kalaupun ada Barang yang berharga Tentu aku sudah Menjualnya Balas Abu Nawas Abu Nawas pun Duduk termenung Memikirkan nasibnya Yang tengah Kesusahan Di tengah kerisohannya Tiba-tiba Matanya tertuju Pada sebuah lampu Miliknya Yang lama Sudah tidak terpakai Mungkinkah Lampu ini Akan laku dijual Pikir Abu Nawas Pada akhirnya Abu Nawas pun Memutuskan Untuk menjual Lampu miliknya Berapapun harganya Akan ia serahkan Yang penting Bisa untuk Membeli makanan Saat ia tengah Membawa lampunya Di tengah jalan Ia berpapasan Dengan Abu Jahil Mau kemana Abu Nawas Tanya Abu Jahil Aku mau ke pasar Mau menjual lampu ini Jawab Abu Nawas Sini Coba aku lihat Pinta Abu Jahil Abu Nawas Lalu memberikan Lampu tersebut Ini kan Lampu antik Harganya Pasti sangat Sangat mahal Kumam Abu Jahil Dalam hati Berapa kau Akan menjualnya Tanya Abu Jahil Terserah Berapa saja Yang penting Bisa buat Makan hari ini Jawab Abu Nawas Sepertinya Abu Nawas Memang tidak tahu Kalau lampu miliknya Bernilai sangat tinggi Kata Abu Jahil Dalam hati Maka Muncul Niat jelek Di hati Abu Jahil Ia ingin Mendapatkan Lampu itu Dengan harga Yang murah Dengan memanfaatkan Ketidaktahuan Abu Nawas Begini saja Abu Nawas Bagaimana Kalau aku tukar Dengan sepotong Roti Rayu Abu Jahil Apa tidak Terlalu Murah Bagaimana Kalau dua potong Roti Tawar Abu Nawas Lampu ini Sudah terlalu Tua Abu Nawas Kalau tidak Mau Ya udah Sahut Abu Jahil Pura-pura Tidak Berduli Ia pun Lalu berjalan Pergi Meninggalkan Abu Nawas Tapi Dalam hati Abu Jahil Berencana Untuk kembali Menemui Abu Nawas Di keesokan Harinya Sementara Abu Nawas Pun Meneruskan Perjalanannya Saat Ia berjalan Melewati Depan rumah Tuan Hamid Abu Nawas Dipanggil Olehnya Kebetulan Saat itu Tuan Hamid Tengah Berdiri Di depan Rumah Hai Abu Nawas Mau kemana Tanya Tuan Hamid Mau ke pasar Saya akan menjual Lampu ini Jawab Abu Nawas Kesinilah Sebentar Barangkali Saya berminat Balas Tuan Hamid Abu Nawas Pun menghampiri Tuan Hamid Dan menyerahkan Lampu Miliknya Tuan Hamid Lalu Mengamatinya Dengan teliti Lampu Yang dibawa Abu Nawas Ini Ini lampu Antik Ini lampu antik Abu Nawas Nilai Harganya Tinggi Sekali Ujar Tuan Hamid Benarkah Berapa Kira-kira Harganya Tanya Abu Nawas Penasaran Ini Harganya Setara Dengan Rumahku Jawab Tuan Hamid Tuan Hamid Tuan Hamid Sendiri Adalah Saudagar Kaya Yang Rumahnya Besar Dan Megah Begini Saja Abu Nawas Saya Akan Bantu Kamu Menjualnya Kepetulan Sekali Saya Punya Kenalan Saudagar Kaya Yang Gemar Mengkoleksi Barang Antik Saya Akan Tawarkan Kepadanya Itu Pun Kalau Kamu Tidak Keberatan Abu Nawas Ucap Tuan Hamid Sama Sekali Saya Tidak Keberatan Tapi Saat Ini Juga Aku Sedang Membutuhkan Uang Untuk Beli Makanan Tuan Hamid Ujar Abu Nawas Jangan Khawatir Ini Saya Kasih 100 Dinar Untuk Kebutuhan Keluargamu Balas Tuan Hamid Sembari Memberikan Uangnya Betapa Kagetnya Abu Nawas Menerima Uang Sebanyak Itu Dengan Uang 100 Dinar Ia Bisa Membeli Hidangan Enak Selama Setahun Nanti Kurangannya Besok Saya Berikan Kalau Lampunya Sudah Dibayar Tutur Tuan Hamid Memangnya Bisa Laku Sampai Berapa Tanya Abu Nawas Ya Kira-kira Sekitar 1000 Dinar Jawab Tuan Hamid Abu Nawas Senang Bukan Kepalang Mendengarnya Ia pun Pulang Dengan Membawa Uang 100 Dinar Sebagai Uang Muka Uang 100 Dinar Yang Ia Terima Segera Ia Belanjakan Dengan Membeli Hidangan Lezat Hidangan Lezat Tersebut Lalu Ia Bawa Pulang Untuk Anak Dan Istri Istrinya Keesokan Harinya Abu Jahil Kembali Mendatangi Abu Nawas Ia Hendak Menawar Lampu Yang Kemarin Hendak Dijualnya Namun Betapa Kecewanya Abu Jahil Saat Mengetahui Bahwa Lampu Antik Itu Sudah Dijual Kepada Tuan Hamid Ia Menyesal Karena Bersikap Tamat Sehingga Akhirnya Malah Gagal Mendapatkan Lampu Antik Yang Sedianya Akan Dijual Kepadanya Cerita Berikutnya Diceritakan Baginda Raja Mengangkat Gubernur Baru Untuk Ditugaskan Di Kota Tempat Tinggal Abu Nawas Usut Penyak Usut Gubernur Baru Ini Terkenal Kejam Dan Sadis Suatu Hari Sang Gubernur Mendengar Kabar Tentang Sosok Terkenal Yang Bernama Abu Nawas Ia Pun Lalu Bertanya Kepada Para Pengawalnya Apa Benar Setiap Kali Abu Nawas Akan Dihukum Dia Selalu Bisa Lolos Pengawalnya Pun Menjawab Bahwa Abu Nawas Adalah Orang Yang Sangat Cerdik Bahkan Berkinda Raja Sendiri Dengan Mudah Terkecoh Kecerdikan Abu Nawas Mendengar Hal Itu Naluri Sang Gubernur Tertantang Untuk Menguji Orang Terpandit Di Kota Bagda Tersebut Singkat Cerita Berkat Siasat Licik Sang Gubernur Abu Nawas Berhasil Masuk Perangkapnya Walhasil Abu Nawas Dijatuhi Hukuman Karena Dianggap Melakukan Kesalahan Yang Sama Sekali Tidak Ia Sadari Maka Sang Gubernur Memerintahkan Beberapa Pengawal Untuk Menjemput Paksa Abu Nawas Di Rumahnya Tuan Abu Anda Diperintah Untuk Menghadap Tuan Gubernur Kata Salah Satu Pengawal Ya Nanti Saya Kesana Kalian Pulanglah Dulu Balas Abu Nawas Para Pengawal Pun Lantas Meninggalkan Rumahnya Dalam Hati Abu Nawas Berkata Sang Gubernur Pasti Akan Menghukum Saya Tidak Ada Gunanya Terkesat Memenuhi Undangan Tersebut Setelah Beberapa Hari Lamanya Abu Nawas Tak Kunjung Datang Menghadap Kurang Ajar Abu Nawas Dia Berani Mangkir Dari Panggilanku Kata Sang Gubernur Merasa Geram Ia Pun Kemudian Mengirim Satu Peloton Pengawal Untuk Mengundang Abu Nawas Tetapi Abu Nawas Berkata Kepada Mereka Baiklah Saya Akan Segera Datang Kalian Pulanglah Dulu Namun Ketika Setelah Itu Abu Nawas Tidak Juga Datang Ke Istana Sang Gubernur Pun Menjadi Tidak Sabar Ia Lantas Memerintahkan Kepada Para Pengawal Agar Mempersiapkan Gudanya Sang Gubernur Segera Naik Ke Atas Guda Dan Memacu Gudanya Menuju Rumah Abu Nawas Sesampainya Di Depan Rumah Abu Nawas Sang Gubernur Berteriak Memanggilnya Atau Aku Dobrak Pintu Rumah Mu Abu Nawas Pun Sempat Terkejut Karena Kali Ini Yang Datang Adalah Gubernurnya Langsung Sebelum Membukakan Pintu Abu Nawas Mengenakan Sorban Yang Sangat Besar Ia Pun Keluar Dan Menghampiri Sang Gubernur Yang Tengah Duduk Di Atas Gudanya Melihat Penampilan Abu Nawas Yang Mengerikan Itu Membuat Kuda Yang Ditunggangi Sang Gubernur Ketakutan Sehingga Hewan Itu Melompat Tinggi Tinggi Dan Gubernur Pun Terpental Dari Punggungnya Sang Gubernur Semakin Bertambah Emosi Ia Segera Memerintahkan Pengawal Pengawalnya Untuk Menangkap Abu Nawas Setelah Ia Ditangkap Abu Nawas Dibawa Ke Sebuah Tian Gantungan Kemana Kalian Akan Membawaku Tanya Abu Nawas Salah Satu Pengawal Menjawab Kamu Akan Dikantung Abu Nawas Ini Perintah Dari Tuan Gubernur Bukannya Gentar Abu Nawas Malah Berkata Coba Kalian Tanyakan Kepada Si Gendeng Kurang Ajar Itu Aku Ingin Tahu Kenapa Aku Mesti Dikantung Apa Salahku Para Pengawal Itu Pun Pergi Menemui Sang Gubernur Dan Menyampaikan Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Karena Sebelumnya Tak Pernah Ada Yang Berani Memakinya Abunawas Bawa Dia Kemari Perintah Sang Gubernur Abunawas Pun Lalu Dibawa Kehadapan Sang Gubernur Hei Abunawas Berani Benar Kamu Memaki Saya Tanya Sang Gubernur Karena Tuan Menghukum Saya Tanpa Memberitahu Apa Kesalahan Saya Jawab Abunawas Karena Kamu Telah Membawa Nasib Buruk Bagiku Balas Sang Gubernur Siapa Yang Menyebabkan Nasib Buruk Saya Atau Tuan Justru Tuan Yang Membawa Nasib Buruk Bagi Saya Sebab Saya Ini Akan Dihukum Gantung Apabila Aku Yang Membawa Nasib Buruk Tentunya Sewaktu Tuan Jatuh Dari Kuda Kepala Tuan Pasti Akan Pecah Dan Mati Ujar Abunawas Mendengar Alasan Tersebut Sang Gubernur Berpendapat Bahwa Alasan Abunawas Bisa Diterima Dan Ia Pun Memutuskan Untuk Memaafkannya Cerita Berikutnya Kecerdikan Abunawas Dalam Menghadapi Masalah Tak Perlu Diragukan Apalagi Ketika Mendapat Tantangan Dari Baginda Raja Bahkan Tantangan Yang Terbilang Mustahil Pun Dengan Mudahnya Diselesaikan Oleh Abunawas Sementara Bagisang Raja Sendiri Hal Ini Merupakan Hiburan Untuknya Meskipun Terkadang Menjadi Bumerang Bagaimana Tidak Karena Bukan Sekali Dua Kali Saat Abunawas Menyelesaikan Tantangan Justru Membuat Baginda Raja Malu Dihadapan Menteri Menterinya Tapi Itulah Risiko Yang Harus Ditanggung Bila Berurusan Dengan Orang Cerdik Seperti Abunawas Dan Kali Ini Baginda Raja Kembali Ingin Menguji Kecertikan Abunawas Kisah Ini Berawal Ketika Baginda Raja Baru Pulang Dari Negeri Seberang Ia Pun Menceritakan Pengalamannya Selamat Tinggal Di Sana Termasuk Mengenai Seorang Pengawal Pribadi Raja Negeri Seberang Yang Terkenal Sakti Si Pengawal Tersebut Bisa Muncul Tiba-tiba Tanpa Diketahui Dari Mana Ia Datang Mendengar Cerita Baginda Raja Sang Menteri Pun Merasa Takju Maksud Paduka Pengawal Itu Bisa Muncul Tiba-tiba Tanya Sang Menteri Merasa Heran Benar Wahai Menteriku Saat Itu Saya Sedang Duduk Dengan Raja Negeri Seberang Tapi Di Samping Kanan Kirinya Tak Ada Seorang Pun Pengawal Lalu Saya Coba Tanya Kepadanya Kenapa Pengawal Tidak Mendampingi Eh Dia Malah Tersenyum Kemudian Dia Teriak Memanggil Pengawalnya Tiba-tiba Di hadapan Kami Sudah Berdiri Seorang Pengawal Yang Entah Datangnya Dari Mana Kata Baginda Raja Menjelaskan Bisa Jadi Pengawal Tersebut Sebenarnya Adalah Jin Paduka Timpal Sang Menteri Mungkin Juga Bisa Jadi Dia Adalah Jin Balas Baginda Raja Setelah Mendengar Cerita Tersebut Sang Menteri Muncul Ide Akan Sebuah Tantangan Kemudian Ia pun Mengungkapkan Idenya Tersebut Kepada Baginda Raja Paduka Yang Mulia Bukankah Selama Ini Tantangan Paduka Selalu Berhasil Dikalahkan Abu Nawas Bagaimana Kalau Abu Nawas Ditantang Seperti Pengawal Sakti Itu Kata Sang Menteri Mengusulkan Tantangan Tantangan Apa Aku Belum Paham Dengan Maksudmu Tanya Baginda Raja Bingung Begini Paduka Abu Nawas Kita Tantang Hadir Di Depan Paduka Tapi Tidak Boleh Dengan Jalan Kaki Tidak Boleh Berkendara Dan Tidak Boleh Kelihatan Dia Harus Datang Tiba Tiba Seperti Pengawal Itu Kata Sang Menteri Menjelaskan Bagus Sekali Ide Kamu Saya Setuju Kali Ini Abu Nawas Pasti Akan Kalah Balas Baginda Raja Kegirangan Tanpa Membuang-buang Waktu Baginda Raja Langsung Memerintahkan Beberapa Pengawal Untuk Memanggil Abu Nawas Singkat Cerita Datanglah Abu Nawas Menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apakah Kamu Masih Berani Menerima Tantanganku Tanya Baginda Raja Tentu Tentu Saja Saya Berani Paduka Tapi Saya Perlu Tahu Apa Imbalannya Kalau Saya Berhasil Kata Abu Nawas Balik Bertanya Karena Tantangan Ini Sangat Sulit Dan Mustahil Hadiahnya Akan Aku Tambah Menjadi Seribu Dinar Tapi Bila Kamu Gagal Sebagai Hukumannya Kamu Harus Memandikan Kuda-kuda Istana Selama Sebulan Dan Semua Hadiah Yang Selama Ini Aku Berikan Harus Kamu Kembalikan Karena Hadiah Tersebut Akan Aku Serahkan Kepada Menteriku Sebab Dialah Yang Punya Ide Tantangan Ini Apa Kamu Bersedia Tanya Baginda Raja Kembali Mendengar Hadiah Yang Begitu Besar Sepontan Abu Nawas Langsung Tergiur Baik Paduka Yang Mulia Saya Sangat Bersedia Sahut Abu Nawas Dengan Muka Berseri-seri Kemudian Baginda Raja Memberitahu Tantangan Yang Akan Dia Berikan Besok Kamu Harus Ada Di Sini Persis Seperti Sekarang Ini Berdiri Tepat Di Hadapanku Tapi Ada Saratnya Kamu Kesini Tidak Boleh Berjalan Kaki Tidak Boleh Naik Kendaraan Dan Tidak Boleh Terlihat Oleh Siapapun Pokoknya Tau Tau Kamu Sudah Ada Di Sini Jelas Baginda Raja Seketika Jantung Abu Nawas Langsung Berdebar Kencang Mendengar Tantangan Tersebut Ini Tantangan Yang Mustahil Mana Mungkin Aku Bisa Melakukannya Pikir Abu Nawas Di Tengah Kebingungan Abu Nawas Baginda Raja Kembali Berkata Kalau Kamu Membatalkan Tantangan Ini Itu Sama Saja Kamu Mengaku Kalah Dan Itu Berarti Kamu Harus Menjalani Hukuman Dan Menyerahkan Semua Hadiahmu Kepada Menteriku Sementara Sang Menteri Merasa Puas Dengan Ide Tantangan Yang Dimilikinya Mampus Kau Abu Nawas Kau Akan Menderita Selama Sebulan Ucap Sang Menteri Dalam Hati Nasi Sudah Menjadi Bubur Abu Nawas Tak Mungkin Membatalkan Tantangan Tersebut Ia Pun Lalu Mohon Diri Kepada Baginda Raja Untuk Pamit Pulang Ke Rumah Setibanya Di Rumah Abu Nawas Duduk Di Teras Depan Sambil Memutar Otaknya Ia Terus Memikirkan Cara Agar Terlepas Dari Hukuman Namun Sampai Waktu Menjelang Sore Ia Tak Menemukan Solusinya Hampir Saja Abu Nawas Dibuat Stres Karena Akal Cerdiknya Menemukan Jalan Buntu Saat Ia Tengah Termenung Salah Seorang Tetangganya Lewat Di Depan Abu Nawas Dengan Memanggul Karung Besar Iseng Iseng Abu Nawas Bertanya Kepadanya Wahai Kawan Apa Yang Kau Bawa Itu Tetangganya Menjawab Kambing Abu Nawas Kambing Kenapa Tidak Dituntun Saja Itu Akan Meringankan Pekerjaanmu Kata Abu Nawas Menyarankan Saya Sengaja Abu Nawas Biar Orang-orang Tidak Tahu Balas Tetangganya Dari Situlah Akhirnya Abu Nawas Menemukan Solusi Atas Tantangan Baginda Raja Kemudian Abu Nawas Pergi Menemui Menteri Yang Punya Ide Tantangan Tersebut Tuan Menteri Sepertinya Besok Saya Akan Dihukum Tapi Bolehkah Saya Minta Tolong Pinta Abu Nawas Minta Tolong Apa Tanya Sang Menteri Besok Ambilah Karung Yang Ada Di Rumahku Dan Bawalah Kehadapan Baginda Raja Ucap Abu Nawas Apa Isi Karung Itu Tanya Sang Menteri Kembali Isinya Semua Hadiah Dari Baginda Raja Tuan Menteri Selama Ini Aku Kumpulkan Di Dalam Karung Tersebut Bukankah Nantinya Juga Akan Jadi Milik Mu Ujar Abu Nawas Oh Baiklah Abu Nawas Saya Siap Balas Sang Menteri Esok Paginya Sang Menteri Menuju Rumah Abu Nawas Sesampainya Di Sana Ia Hanya Menjumpai Istrinya Mana Abu Nawas Tanya Sang Menteri Abu Nawas Sudah Berangkat Ke Istana Jawab Istri Abu Nawas Kemudian Istri Abu Nawas Menunjukkan Karung Yang Akan Dibawa Oleh Tuan Menteri Dengan Hati Gembira Sang Menteri Memanggul Karung Tersebut Sampai Ke Istana Meskipun Terik Matahari Sangat Panas Tak Membuat Sang Menteri Merasa Letih Karena Rasa Letihnya Terobati Dengan Hediah Yang Akan Ia Dapatkan Setelah Sang Menteri Tiba Di Istana Ia Pun Segera Menghadap Baginda Raja Apa Yang Kau Bawa Itu Dan Mana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Bukannya Abu Nawas Sudah Kesini Kata Istrinya Ia Sudah Berangkat Dari Pagi Paduka Dan Karung Ini Adalah Semua Hadiah Yang Abu Nawas Kumpulkan Jawab Sang Menteri Mana Sampai Saat Ini Abu Nawas Belum Kelihatan Ya Sudahlah Kita Tunggu Saja Sekarang Buka Ikatan Tali Karung Itu Aku Ingin Melihat Isinya Sang Menteri Pun Langsung Membuka Ikatan Tali Karung Tersebut Ketika Karung Itu Terbuka Tiba Tiba Muncul Abu Nawas Dari Dalam Karung Hamba Sudah Disini Paduka Seperti Yang Paduka Inginkan Tidak Berjalan Kaki Tidak Bergendara Dan Tidak Diketahui Oleh Siapapun Ucap Abu Nawas Sontak Baginda Raja Dan Sang Menteri Terkejut Dibuatnya Baginda Raja Pun Langsung Tertawa Terpingkal Pingkal Dengan Tingkah Abu Nawas Ini Kamu Memang Cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sambil Terus Tertawa Sementara Sang Menteri Yang Punya Ide Tantangan Ini Malah Mendapatkan Sial Ia Bukan Hanya Gagal Mendapat Hadiah Tapi Tanpa Ia Sadari Ia Malah Membantu Abu Nawas Dalam Menjalankan Tantangannya Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh